Sekarang kita bahas orang yang disandingkan dengan Mbak Puan Namanya Anis Baswedan Oke, Anis Baswedan Selamat sore teman-teman Seaward TV Kembali ketemu dengan saya, Suara Dari Ubud Kita lihat di Formula E, ada Puan di situ ya Puan hadir dengan, menurut saya sih dengan gaya sumringah gitu Terus, apakah benar isu yang mengatakan bahwa PDIP akan memasangkan Puan dengan Anis Atau Anis dengan Puan Politik mulai marak bergerak mencari dukungan Tak terkecuali di kubu PDI Perjuangan Kader PDIP Puan Maharani yang digadang-gadang akan dicalonkan sebagai capres dari partai berlabang banteng ini Menyebut membuka peluang untuk menggandeng Anis Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang moncer di sejumlah hasil survei capres Bagi saya sih dua-duanya gak cocok jadi pemimpin negara ini Karena dua-duanya tidak punya rekam jejak prestasi yang benar, yang baik Semoga ya, yang namanya Bumega Tetap menjadi Bumega yang saya tahu Tetap menjadi Bumega yang saya hormati dan saya kenal Tidak memaksakan hendak Anaknya dijadikan capres atau cawapres Itu sih Oke, nanti kita bahas abis ini Kita bahas dulu yang namanya Puan Maharani Mbak Puan ini sebetulnya banyak sekali memiliki kesempatan Untuk memperlihatkan kinerja kerjanya sebagai ketua DPR Sebagai Apa ya, sebagai pewaris Dari Ibu Mega Dia mustinya bergerak Dia memperlihatkan kinerjanya Bukan hanya Baleho Baleho itu gak mencerminkan apa-apa Makanya saya kecewa sih Saya kecewa dengan Saya ini PDIP dari awal Ya, tapi Saya kecewa nih Kalau misalnya Puan akan naik Karena Serius Banyak kader PDIP yang lain Jauh lebih baik dari Puan Tapi mereka tidak berani Untuk keluar Karena menghormati Ibu Mega Balik-balik lagi Memang tokoh kuncinya adalah Ibu kita ini Ibu Mega Jadi kalau Puan Coba deh Kita cari Ada prestasi Puan Di Negara ini Atau untuk negara ini Saya gak ketemu ya Selain Ya cuman mimpin rapat-rapat Di DPR Karena dia pemimpin DPR Pimpinan DPR Ketua DPR Dia juga ketua DPP Partai PDIP Yang lain gak ada Saya cari Bener-bener cari Apakah bener Puan punya prestasi Gak punya Yang ada cuman kritik-kritik Orang-orang yang Menurut dia saingannya Jadi bagi saya Puan bukan Ibu Mega Puan ya tetap Puan Bukan Ibu Mega Jadi Apakah dia cocok Menjadi Capres Or Cawapres Bagi saya sih gak Jauh Kapasitasnya Belum ada Sama sekali Belum ada Teman-teman Sekarang kita bahas Orang yang disandingkan Dengan Mbak Puan Namanya Anis Baswedan Oke Anis Baswedan Orang keturunan Arab Oke Dia Memainkan Politik Identitas Pada saat Memenangi Pemilihan Gubernur DKI Melawan Ahok Bedanya dia sama Ahok apa Sama-sama Orang keturunan Satu keturunan Cina Satu keturunan Arab Tapi ya Balik-balik lagi Kalau orang Kita ini kan Arab kayaknya Punya Privilege Tersendiri ya Makanya Saya bingung Apa bedanya Oke Sudah Kita lepas itu Tapi intinya adalah Bicara mengenai Anis Baswedan Menjadi Pres Atau Cawapres Apakah Kita semua rela Bineka Tunggal Ika Dan Pancasila Akhirnya nanti Hilang Akibat Kita salah pilih Salah pilih Orang yang Itu tadi Menghalalkan Segala cara Untuk Mencapai Nafsu Politiknya Bineka Tunggal Ika Gak ada di Yang namanya Om Anis Apalagi Pancasila Itu selesai Selesai Untuk dia Ataupun Dia akan Perjuangkan Untuk dirinya Dia Bukan untuk Rakyatnya Kalian kan Lihat nih Dari formula E aja Udah jelas Korbanin Sampai Hampir Satu triliun Untuk ambisi Pribadi Gila gak Gila Kalau menurut saya Tapi yaudah Itu urusan Yang lain Tapi Jelas 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 Ambisinya Membakar Diri dia Dan Semua Bagi dia Halal Gak ada yang gak Halal Jalan aja Terus Nah itu Kita mesti Hati-hati Kita mau Jual Indonesia Untuk orang Seperti ini Saya enggak Bagi saya Indonesia Tetap harus Pancasila UUD45 Dan Bineka Tunggak Teman-teman Harapan Harapan Terakhir Saya Itu ya Bumega Sebetulnya Bumega Wati Soekarnoputri Orang yang Selama ini Saya ngefans Jadi Itu harapan Saya Semoga Ibu Megawati Bijaksana Pada saat memilih Pimpinan Untuk negeri ini Sama seperti Pada saat dia Memilih Pak Jokowi Itu top banget Dan saya harapkan Itu akan terjadi Lagi Di 2024 Bumega Gak usah Pusingin Yang namanya Pengamat Jodohin ini Jodohin itu Udah Bagi saja Bumega itu Karakter yang kuat Dan memiliki Pilihan yang Baik Feeling Bumega itu Bagus Itu yang Saya harapkan Dari Bumega Jadi Tidak akan Salah pilih Meskipun Nanti Anaknya Juga gak Dia pilih Sama Seperti Dia Tidak memilih Dirinya Sediri Tapi Memanjukan Pak Jokowi Pada saat 2014 Itu sih Semoga ya Bumega Tetap menjadi Ibu bangsa Menaungi kita Semua Tidak asal Tidak Apa ya Melihat pribadi Keluarga Dan lain Demikian Suara dari Ubud Saya Pamit Selamat menikmati Selamat menikmati